Akademisi Universitas Bangka Belitung, UBB, Ranto menyoroti fenomena kemenangan kota kosong pada Pilkada Pangkal Pinang 2024. Secara mengejutkan kolom kosong atau kota kosong unggul di Pilkada Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Kota kosong meraih 57,9 persen suara dan pasangan maulan aklil atau molen dan masagus hakim 42,1 persen, menurut Quick Count Universitas Pertiba Bubble. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Bangka, kota kosong unggul sementara dari Paslon Mulkan Mahardian. Ranto berpandangan, hal itu menjadi suatu fenomena politik yang menggetarkan di Indonesia. Peristiwa politik yang terjadi di Bangka Belitung untuk kemenangan kota kosong cukup bersejarah dalam catatan politik lokal di Indonesia. Menurut Ranto, fenomena tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi kandidat yang sebelumnya didukung oleh seluruh partai politik yang mempunyai kursi legislatif setiap daerah. Di Pangkal Pinang misalnya, tiga minggu menjelang hari pencoblosan data penelitian yang dimiliki pihaknya, sejumlah 36 persen publik di Pangkal Pinang memberikan dukungan kepada kota kosong. Faktualnya di hari pencoblosan, kota kosong unggul lebih dari 60 persen dari pasangan molen hakim. Perlawanan kota kosong benar-benar cukup mengangetkan mengingat calon tunggal juga terus membagikan logistik kepada pemilih. Dosen ilmu politik UBB itu menyebutkan, apa yang terjadi di Bangka dan kota Pangkal Pinang itu memberi pelajaran kepada elit politik untuk tidak arogan dengan memunculkan calon tunggal. Untuk Kabupaten Bangka lebih mengejutkan lagi. Ia menyebut gerakan relawan kota kosong tidak semeriah di Pangkal Pinang. Meskipun demikian, senyapnya gerakan kota kosong di Kabupaten Bangka ternyata diamini oleh publik dan alhasil calon tunggal kala melawan kota kosong. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!